Jadi kejadiannya itu dialemin sama temen gue, namanya Lala pas kita kelas 6. SD ya? Iya, SD. Lala namanya? Lala, iya. Oke. Jadi waktu itu sekolah gue, kita ada kegiatan pesantren gilat untuk selama 3 hari 2 malam, dan nginepnya emang di sekolah gue. Oke. Nah, di sekolah gue itu emang ada pohon yang terkenal angkar, dan guru-guru di sekolah gue pun juga emang mengiakan gitu. Hmm. Keberadaan pohon itu. Nah, pohon ini tuh pohon rambutan. Oh, pohon rambutan tuh angkar ya? Nah, gue nggak tau. Kan itu terkenalnya di sekolah gue. Pohon rambutan itu angkar yang ada di sekolah gue. Nah, si pohon ini posisinya itu emang kelihatan dari kelas gue. Kelas gue itu tempat gue nanti tidur nih sama temen-temen gue pas buat pesantren gilat. Oke. Dan itu posisi kelas gue itu di lantai 2 paling pojok. Oke. Nah, gue tuh sebenernya nggak pernah bener-bener tau tentang pohon ini itu angkar atau nggak, sampai akhirnya di hari pertama malam itu kita pesantren gilat. Ada temen gue nih yang lala tadi gue bilang itu. Dia itu cerita tentang pohon ini. Hmm. Nah, jadi waktu itu posisinya itu tuh udah jam sembilanan sepuluan lah kira-kira. Udah di saat semua kegiatan tuh udah selesai. Jadi anak-anak tuh udah pada balik ke kelasnya masing-masing. Maksudnya kayak tempat tidurnya masing-masing kan. Nah, disitu gue, lala, dan beberapa temen gue yang emang tidur di kelas itu. Kita tuh kayak ngelingkar gitu loh, mau duduknya. Terus disitu kayak satu persatu cerita tentang cerita horror gitu. Hmm. Sampai akhirnya nyampe di bagian lala. Jadi pas dia lagi mau cerita tuh, dia ngomong kayak gini. Eh, kalian tau gak sih sambil nunjuk gitu loh ke jendela yang dimana dari jendela itu tuh bisa ngeliat pohon yang tadi gue bilang. Hmm. Dia sambil nunjuk, dia ngomong kayak gini. Eh, kalian tau gak sih pohon itu kan angker. Hmm. Terus disitu gue langsung nepok tangannya lala. Gue bilang kayak, kamu apaan sih kok cerita-cerita kayak gitu nggak lucu tau udah mendingan tidur aja. Hmm. Nah, disitu juga gue bilang kan, kan kata Bu Titis juga kita gak boleh cerita-cerita kayak gitu. Oh, berarti temen-temen lu ngide dari tadi? Iya. Kayak cerita itu. Oh, oke, oke. Namanya juga anak kecil, ngerti gak sih? Lagi, ya lagi waktu kosong juga kan. Iya, iya. Nah, udah tuh akhirnya kita semua di kelas itu tidur. Nah, gue itu tidurnya tuh sleeping bag gue tuh sama lala sebelahan gitu. Hmm. Jadi tuh lala posisi sleeping bagnya tuh pojok deket tembok yang dimana. Kan kita semua tidur di lantai. Iya. Nah, di tembok lala tidur itu, di atasnya tuh jendela. Hmm. Nah, lala disitu, di pojok, gue di sebelahnya dia. Pas lagi mau tidur, tiba-tiba dia tuh ini, apa namanya kayak nepok paha gue. Hmm. Siapa? Siapa? Udah tidur belum? Terus gue bilang, kenapa belum lah. Terus dia bilang, temenin aku ke toilet tuh aku pengen pipis ke belet. Hmm. Nah, posisi toiletnya itu sama kelas gue tuh emang samping-sampingan. Oke. Nah, lala ke toilet pipis, gue tuh nunggu di depan pintu WC-nya. Hmm. Gue nyander gitu kan. Iya. Nah, jadi tuh emang di toilet itu tuh lu tau kan kayak ada jendela kecil yang di atas gitu lah. Oke. Nah, dari jendela itu juga emang keliatan si pohon ini nih. Hmm. Gak nyampe semenit, tiba-tiba tuh lala langsung ngebuka pintu toilet kenceng kayak, terus dia tiba-tiba lari sambil narik gue kayak, ayo Siapa cepetan-cepetan. Terus gue ngomongkan, hah kamu kenapa lah, kamu kenapa, kenapa tiba-tiba lari? Udah-udah gak apa-apa, gak apa-apa, udah kita tidur aja, tidur aja. Ya. Nah, yaudah dong. Nah, tidur, udah tuh malem itu gak ada kenapa-napa. Sampai sebelum tidur pun gue juga sempet nanya ke lala kayak, kamu tadi kenapa tiba-tiba lari? Nah, getin tau, enggak-enggak, gak apa-apa, udah tidur aja, tidur aja. Nah, kebesokannya kegiatan pesantren kilat masih tetap jalan tuh jam 8, jam 9-an kan, udah malem. Nah, di saat itu kita kegiatannya tuh lagi ngumpul di lapangan SD, duduk juga kayak ngiterin lapangan sambil ini loh, kita tuh megang buku. Jadi kita mesti nulis rangkuman gitu, per setiap malemnya kan. Nah, tiba-tiba di sini, pas acaranya udah mau selesai, lala kayak nyolek bahwa gue terus ngebisikin, ngomong, Syafa abis ini temenin aku ke ruang guru ya. Terus gue bilang, mau ngapain emang? Terus lala bilang, temenin aku, aku mau nyari butitis. Butitis tuh wali kelas gue. Nah, setelah acaranya selesai, yaudah dong gue sama lala, jalan ke ruang guru. Nah, tapi pas lala lagi masuk ke ruang guru ngomong sama butitis tuh, tuh gue gak ikut, gue nunggu di depan ruang guru kan. Oh, oke. Ya adalah sekitaran 10 menitan lala ngomong masuk ke ruang guru, tiba-tiba lala keluar. Terus abis itu gue ngomong kan sambil ngeganding dia kayak, kamu tadi ngapain ngomong ketemu butitis? Ngeganding dia kayak, kamu tadi ngapain ngomong ketemu butitis? Terus dia ngomong, gak, gak apa-apa, pengen ngomong aja. Terus gue yang bingung dong, akhirnya yaudah gue sama lala, jalan lagi lah ke atas ke kelas kita untuk persiapan tidur kan. Karena emang udah jamnya tidur. Tiba-tiba tuh butitis masuk ke kelas gue. Terus gue bingung dong. Dan anak-anak di kelas juga bingung, karena emang kemarin juga kan kita tidur sendiri. Maksudnya gak ada guru gitu kan, tiba-tiba masuk. Terus disitu gue nanya dong ke lala, kamu ya yang nyuruh butitis bobo disini? Terus kata lala, iya. Terus gue nanya, kenapa tiba-tiba minta tolong? Temenin butitis tidur kita di kelas. Dia cuma diem, nengok ke gue, terus ngomong, enggak, gak apa-apa, minta temenin aja. Udah lah, akhirnya butitis ngomong kayak, udah-udah, gak usah ngobrol, tidur-tidur. Liat nih, udah jam berapa, besok juga kita pagi ada kegiatan. Yaudah lah, posisi tidurnya kita masih tetap sama. Lala di pojok, gue di sebelahnya dia. Pas lagi kita rebahan, nyoba tidur, gue tuh udah merem. Lala tuh masih yang kayak gerak kanan-kiri gitu loh, dia masih mau nyoba tidur. Tiba-tiba dia nyuel gue, ngepok kayak, siapa? Terus gue nengok, kenapa lagi aku ngantuk? Gue gituin kan. Terus tiba-tiba dia, kan kita posisinya lagi tiduran kan. Tiba-tiba dia diem, terus nunjuk ke arah jendela itu, yang kelihatan pohon. Dia nunjuk, terus dia nengok ke gue. Kamu liat gak? Terus gue bilang, hah? Liat apaan? Dia nunjuk lagi kayak, nunjuknya tuh lebih kayak ditunjuk banget. Kamu beneran gak liat? Gue langsung kayak, kamu apaan sih? Gak jelas deh. Gak usah bercandain malam-malam kayak gini, gak usah buat takut. Aku mau tidur. Yaudah dong. Nah, gue bilang, yaudah aku mau tidur aja ya. Pas gue mau tidur tuh, gue posisinya yang tadinya telentang. Gue tuh jadi munggungin Lala. Pas gue lagi tidur, tiba-tiba tuh, Lala tuh nyakar tangan kanan gue. Itu kenceng banget, gue sampe kebangun teriak. Dan bahkan yang disitu pun, bukan gue doang yang bangun. Sampe temen-temen gue pun kebangun dan bahkan Bu Titis juga kaget kan. Bu Titis langsung nyalain lampu, terus nyamperin kita. Nah, disitu gue pas lampunya dinyalain, gue ngeliat kelengan tangan kanan gue tuh, kayak beneran bekas cakaran dalam berdarah, sampe ngeklopek kulit gue. Sampai beneran kayak daging gue tuh keliatan gitu kan. Disitu gue nangis, gue masih belum bisa berhenti nangis. Akhirnya Bu Titis nyamperin kayak, itu tangan kamu kenapa? Terus gue bilang, dicakar sama Lala, Bu. Nah, terus yaudah tuh, gue sama Bu Titis tuh langsung nengok ke arah Lala. Yang tadinya Lala tiduran, Lala tuh udah duduk bersih lah di pojokan gitu, diem, sambil kepalanya tuh goyang kanan-kiri, goyang kanan-kiri. Nah, disitu langsung, dan dia tuh Lala, gak cuman gak berhenti di kepalanya gue yang kanan-kiri, tapi dia sambil kayak ngomong komat kamit bahasa Jawa gitu. Dan kita tuh di sekalas itu gak ada yang tau Lala ngomong apa kan. Nah, disitu Bu Titis udah engeh lah intinya. Wah, ini hal aneh gitu kan. Nah, disitu Bu Titis langsung ngomong ke gue, nyuruh gue untuk manggil guru agama gue. Ada namanya Pak Ahmad sama Bu Fauzia. Nah, akhirnya gue larilah tuh dari lantai dua ke ruang guru yang dimana lantai satu untuk manggil Pak Ahmad sama Bu Fauzia. Akhirnya udah nih, kita bertiga ke atas. Pas Bu Fauzia sama Pak Ahmad masuk, mau masuk. Kan itu kan posisinya di kelas masih banyak anak-anak ya. Nah, disitu tuh anak-anak tuh disuruh keluar sama Bu Fauzia sama Pak Ahmad. Tapi gue gak disuruh keluar, gue disuruh tetap di ruangan itu. Lu doang berarti anaknya? Jadi tuh di kelas itu tuh berlima, gue, Lala, Bu Titis, Bu Fauzia sama Pak Ahmad. Masih di posisi yang sama, Lala masih duduk bersila, diem. Sampil ngegeleng-gelengin kepalanya, sampil komat kamit bahasa Jawa juga itu. Disitu Pak Ahmad tuh ngedatengi Lala. Kayak duduk gitu loh di depan Lala. Sambil megang pundaknya Lala, ditanya. Lala, Lala, kamu kenapa? Coba ngomong sama bapak. Lala tuh diem. Masih tetap geleng-geleng, masih tetap komat kamit. Sampai akhirnya Pak Ahmad manggil gue. Syafa coba sini, kamu coba ngomong sama Lala. Kan kamu temennya, siapa tau nanti dia mau ngomong. Ya gue masih dalam posisi nangis, gue masih takut, tangan gue masih kesakitan. Dan ya gue, ya gue shock lah. Maksudnya gue kaget gitu. Akhirnya yaudahlah gue nurutin aja kata Pak Ahmad. Posisinya tuh gue jadinya duduk depan-depanan sama Lala. Lala masih duduk, tangannya juga kayak masih di... Ya diem gitu lah. Disitu gue ngomong. Dalam keadaan gue juga masih takut, gak berani. Bahkan untuk ngeliat ke mukanya Lala pun gue masih yang kayak agak nunduk gitu loh omong ibi. Disitu gue ngomong ke Lala kayak, Lala, kamu kenapa? Nanti ya gue ngomong gitu sampe tiba-tiba Lala diem. Kepalanya gak geleng-geleng lagi. Tapi dia langsung ngadep ke gue. Ngeliatin ke gue melotot. Melotot banget. Terus, disitu pas Lala ngeliatin gue melotot, Suaranya tuh aneh gitu loh kayak ngeleng lagi. Tapi dia langsung ngadep ke gue. Ngeliatin ke gue melotot. Melotot banget. Terus, disitu pas Lala ngeliatin gue melotot, Suaranya tuh aneh gitu loh kayak serak. Kayak suara orang udah tua gitu. Kayak sambil ngomong ngeliatin gue melotot kayak, Syafa, Syafa, Syafa. Nyebut-nyebut nama loh? Iya. Tiba-tiba disitu Pak Ahmad kayak masih megang pundaknya. Dibaca-bacain doa. Gue kurang tau sih doanya apa. Gak lama kemudian tiba-tiba Lala teriak kenceng banget. Disitu tiba-tiba Lala langsung jatuh pingsan ke pangkuannya Pak Ahmad. Udah tuh. Malam itu udah, ya Alhamdulillahnya Lala udah gak aneh kayak tadi. Yaudah intinya tidur. Nah, lanjut ke besokannya. Itu tuh udah jam 8 pagi lah. Kita mau kegiatan pagi yang anak-anak lain pada ngumpul di lapangan untuk melanjutkan kegiatannya. Gue sama Lala dipanggil berdua untuk ke ruang guru. Gue gak tau kenapa. Sampai disana. Intinya tuh disitu tuh berlima sama ada satu. Jadi berenem kan sama kepala sekolah gue. Oh, berlima orang tadi sama satu kepala sekolah. Iya, berenem tuh. Ngomong intinya tuh kayak gue duduk berdua sama Lala. Kanan kiri depan gue tuh guru-guru. Nah, disitu gue nanya dong kayak kenapa gue dipanggil kesini. Disitu Bu Titis ngomong. Coba ngomong ke ibu. Ini Lala kenapa bisa kayak gini? Kalian ngelakuin yang aneh-aneh gak? Terus disitu gue ngomong lah. Oh iya, Bu. Waktu itu pas malam pertama sebelum kita mau tidur. Kita cerita-cerita serem gitu. Terus Lala nunjuk-nunjuk pohon yang depan sekolah itu loh, Bu. Nah, disitu guru-guru tuh udah kayak saling ngeliat-ngeliatan gitu loh. Kayak mereka ngerti sesuatu lah. Nah, akhirnya disitu Bu Fauzi ngomong ke Lala. Sambil megang dengungan-ngelala kayak, Ayo lah coba cerita ke ibu. Apa yang sebenarnya kejadian. Nah, disitu Lala cerita. Akhirnya ternyata tuh banyak kejadian aneh yang dialemin. Selama lagi pesan teren kilat. Kejadiannya yang pertama itu, inget gak yang gue bilang yang pas dia dari toilet, yang tiba-tiba dia langsung lari-narik gue. Ternyata tuh kata Lala, dia tuh pas lagi di dalam toilet, dia tuh ngeliat dari jendela kecil yang di atas dinding itu, dia tuh ngeliat ada mata merah ngeliatin dia. Aduh, berinding gue. Maka dia langsung lari kan keluar. Nah, kejadian kedua itu pas yang dia nanya ke gue, yang sambil nunjuk-nunjuk ke pohon. Yang malem-malem ya? Iya, yang siapa kamu liat gak? Siapa kamu liat gak? Kan jawaban gue ya emang gue gak ngeliat apa-apa kan. Nah, ternyata yang Lala liat itu, di atas pohon itu kayak ada kepala cewek, bener-bener cuma kepala cewek doang, melayang, goyang kanan-kiri, goyang kanan-kiri. Sambil ngeliatin si Lala. Dan kenapa alesan Lala yang nyakar gue sampai berdarah itu, ternyata waktu Lala lagi ngeliatin ke sosok itu tuh, si kepala itu, kepala cewek itu, nah sosok itu tuh sadar kalau misalnya sama Lala tuh diliatin. Nah sosok itu makanya ngeliatin balik ke Lala. Nah, pas lagi diliatin balik, si sosok itu tuh kayak, yang tadinya kan di atas pohon kan, di luar ruangan dong. Katanya Lala tuh yang Lala liat tuh, sosok kepala itu tuh langsung kayak, nyambar ke muka dia gitu loh. Anjir. Secara cepet. Nah makanya dia nyakar gue sampai berdarah. Anjir. Nah kayaknya tuh, itu adalah momen di saat sosok itu tuh, mau ngerasukin Lala, mau masuk ke Lala. Nah, gue gak tau ya, sampai sekarang pohon ini tuh masih ada, atau mungkin udah ditebang di SD gue, yang dimana SD gue tuh di Jakarta, YAPENKA, dan itu kejadian tahun 2013. Gue, pertama gue gak kebayang banget, di saat ada setan gitu, nyamper ke kita, dan yang setau gue ya, biasanya kalau misalnya orang kesurupan, kan tiba-tiba aja kesurupan gitu. Nah ini tuh si Lala berarti sadar kan, dia kesurupan kan ada disamperin kayak gitu tuh. Anjir, gue gak kebayang banget deh. Gila ya, kalau dipikir-pikir, gak ada abis-abisnya tuh, kita ngomongin pengalaman horror, kita udah 12 minggu loh cerita. Iya, dan suatu malam 3 cerita lagi. Berarti berapa tuh? 36 ya? Iya, 36. 36 cerita horror. Kayaknya, masih banyak banget nih yang belum kita ceritain. Kita lanjutin apa? Sub indo by broth3rmax